selamat datang di channel Dekabar Ribu kembali bersama Surya di sini yes saya masih ditemani oleh all new Honda CBR150R ya jadi hari ini sesinya khusus untuk khusus sesi Q&A ya jadi kawan-kawan saya rasa pasti akan banyak bertanya beli itu V150 bisa dipakai ke V150R nggak RR nggak atau beli lampu depannya gimana lampu belakang gimana Fender gimana terus mesinnya gimana maksudnya dari fitur Asi Slipper Clutch bisa nggak dibawa ke CBR yang lama sebagai 150 yang lama gitu ya Nah itu akan kita bahas sekarang tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya Dekabar Ribu dan aktifkan lonceng notifikasinya bisa punya channel baru namanya Hotel Resto link ada di pojok sana ya tinggal klik buka subscribe Oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Oke mulai kita bahas ya eh secara basic Honda CBR150R ini all new-nya adalah ganti baju ya ganti baju dia 150R yang lama dipakai kan baju fairing yang desain baju yang mirip seperti Honda CBR250RR terus kalau sparkboard nah sparkboard ini tidak bisa di-plug and play ke CBR250RR ya saya nyebut 250 ke RR gitu aja ke RR nggak bisa ya terus kalau fairing fairingnya sudah barang tentu nggak bisa ternyata eh ini dimensinya sedikit lebih kecil dan peletakkan baut-bautnya juga beda eh jadi jawabannya adalah tidak bisa oke headlamp nah ini dia serunya headlampnya sih 150R ini ternyata bisa di aplikasikan ke CBR250RR ya ke double R ini bisa di plug and play nih tuh lumayan kan itu terus apalagi kita langsung karena masih ngebush lampu kita bas lampu belakang stop lampnya juga bisa di aplikasikan ke RR juga ya karena sama plus ini sparkboard belakang sparkboard belakang juga bisa di plug and play ke RR ya karena mereka sama bahannya oke terus habis itu hmm apalagi ini kalau kalian lihat speedometer nah speedometer dari kelihatannya udah sama ya sama ini juga bisa di plug and play ke CBR100R yang lama ya tapi belinya berapa saya kurang tahu nah terus kalau udah pertanyaan di sini eh mana di sini engine cut off sama hazardnya nah engine cut off ini sengaja sudah dipasang oleh Honda itu karena dari permintaan jadi permintaannya semuanya enggak banyak ya begitu juga dengan si hazardnya jadi untuk menekan cost produksi juga air mereka enggak ngasih cuman di kedepannya kalau misalkan ada permintaannya banyak tidak itu kemungkinan akan dipasang ya itu itu dia terus pertanyaan lagi beli kenapa ini si stangnya ini masih di atas yuk di atas segitiga kenapa enggak dibawah sekalian kan ini desainnya udah resi banget ya betul eh saya sempat nanya ya ke jajaran Honda kenapa karena racingnya kelihatan anggung gitu kan ternyata dari CBR150R ini memang ditujukan untuk pemakaian dalam kota jadi tidak full tidak full untuk istilahnya racing ini masih biar terlihat racing gitu jadi supaya tetap nyaman juga makanya si stang ini ditaruh di atas yuk biar enggak bongkok nah terus ada yang ada yang pernah tahu enggak ini kenapa ada cowokan di tanki ini nah cowokan di tanki adalah mengakomodasi pada saat kawan-kawan sedang ngebut ya kan helm di sini plot sembunyi nah ini untuk daguisi helm di sini nih jadi mata bisa ngeliat sini lewat sini itu jalan tetap kelihatan speedometer kelihatan nah helmnya itu di sini ada nggak mentok jadi ada tempat khusus itu ini fungsinya sebenarnya cowokannya ini ya kalau yang bertanya di kenapa sih tanki itu pakai kondom ini sebenarnya solusi murah meriah ya dari tanki sebab kalau pakai tanki yang besi jatuh itu kerjaannya banyak nah kalau yang kondom pecah tinggal bikin tanki aslinya aman di dalamnya itu dia terus ini sih dari asis slipper clutch ini tadi ada yang bertanya bisa enggak dibawa ke sebiar 150 yang lama jawabannya bisa tapi harus membayar sejumlah sekitar 2 jutaan gitulah kalau nggak salah untuk si penambahan fitur asis slipper clutch itu ya jadi ayah ya terus apalagi nih dari kenal pot masih sama belakang juga masih sama semua ini adalah EPPB ya dari EPPB channel tinggi berapa kok 173 cm ya sekarang nyoba naik si all new CBR 150 R ini kita lihat kakinya jinjit nggak oh enggak 173 ternyata menampak dengan sempurna Oke nih menampak dengan sempurna kakinya ya Oke thank you kok itu Mas Jomoto Blast yang nggak pernah ketemu Mas Jomoto Blast itu dia orangnya disana itu tampangnya ya Taman tersangkanya ini enak kalau pakai nampak satu Oh kalau nampak satu enak enak banget ya nah nampak dua ini baru kelihatan aslinya kalau nampak dua gimana Mas berat ya Mas enggak 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 jatuh nah itu dia hahaha hahaha foto dong aku juga mau mau Tartar ini dia tampilan untuk 160 itu dia beberapa QnA yang mungkin kawan-kawan akan terlintas sekilas ya nanti pertanyaannya yang punya 150 R ataupun 250 R ya mana aja part yang bisa dibonda bandi di Gonta Gante ya terima kasih sudah bersama Dekal 8000 untuk video 6 menitan ini nanti kita ketemu lagi nanti di video-video datang terima kasih have a nice day bye bye nampak dua ya nampak dua ya nampak dua dari sebelumnya sepuluhnya sih sebenarnya tingginya ini gimana sama 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 cuma ini kayaknya karena soalnya dibikin keras aja dibikin keras ya ya udah ya ya 160 ya kalau nampak satu ya bisa bisa ya oke lah gitu ya jadi masih nyaman nggak kalau 160 Mas nyaman masih nyaman ya oke siap masih mirip-mirip masih mirip ya siap-siap ya kan beda ya orang tinggal 75 oh ya siap-siap oke thank you thank you kalau yang turun ini ya apanya oh iya bisa juga 15 cm iya